Timnas Indonesia U19 berhasil memenangkan pertandingan terakhir grup A piala AFF U19 2024, berhadapan dengan Timnas Timor Leste U19, Garuda Nusantara menang dengan skor 6-2. Di menit ke-19 Timnas Indonesia U19 berhasil unggul 1-0 lewat sontekan Jens Raffen Usai meneruskan umpan sepak pojok Muhammad Kaviatur. Kemudian pada menit ke-22 Timor Leste mendapatkan penalti Usai Aleksandro Felix Kamuru melanggar penyerang Timor Leste Aleksandro Bachito di kotak penalti, Ricardo Rorinho yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Timor Leste menyamakan skor 1-1. Menit 26, Jens Raffen kembali mencetak gol untuk membuat Indonesia U19 unggul 2-1 atas Timor Leste Usai memanfaatkan umpan Kaviatur. Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di injury time lewat Vigo Dennis dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya membentur Mister Gawang kemudian mengenai kipar Timor Leste lalu masuk ke dalam gawang. Skor tersebut bertahan sampai turun minum. Di babak kedua timnas Indonesia tetap mendominasi, sepak pojok Kaviatur Rizky kembali berbuah gol. Kali ini Kadek Arel yang sukses menanduk bola ke gawang Timor Leste pada menit ke-51. Dua menit berselang Arhan Kaka mencetak gol untuk membuat skor menjadi 5-1 atas Timor Leste setelah menerima asis dari Jens Raffen di dalam kotak penalti. Setelah menyumbang 3 asis, Kaviatur Rizky lalu merobek gawang Timor Leste lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-57. Skor 6-1 Unggul 6-1 membuat pemain-pemain Timnas Indonesia sedikit terlena. Dengan terjadi penurunan tempo, Timor Leste justru masih semangat mengejar gol hiburan. Pada akhirnya Timor Leste berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-6 di menit ke-86 setelah tendangan Bah Kito dari dalam kotak penalti tidak bisa dihalau kipar Indonesia. Skor 6-2 menutup laga untuk kemenangan Timnas Indonesia U-19. Hasil ini membawa Timnas menjuarai grup A pasukan Indra Shafri pun memastikan tiket ke semifinal. Selanjutnya Timnas Indonesia di semifinal menghadapi juara grup C.